assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di vlog ktc di depan saya ada motor honda suprapit gak mau hidup kan bro ya saya tanya yuk kenapa mas yuk mati gitu aja suruh ngidupin motornya sebelumnya ngasep ya ada riwayat motor ngasep motor yang ngasep yang yang paling umum sering terjadi yaitu mati busi businya sering mati ya kalau ngasep putih atau hitam ya kurang lebih ngasep hitam juga sering mati busi ngasep putih juga sering mati busi pertama-tama kita cek di bagian busi dulu coba sekitar engkau ya hidup apa enggak ini saya on kan saya engkau ya nggak mau hidup memang kita coba cek di businya walah businya udah pecan loh udah pecah seribu keramik tengahnya udah dipecah jadi arus dan yang ground itu udah ketemu duluan disini ya itu sebabnya motor itu bisa melakukan pembakaran ini ini ya ini itu jalur tengah ini tengah busi ini itu arus sampai ke elektroda tengah yang ini yang melengkung ini sama ke bodi ini ground jadi ketika arus itu menghantarkan ibarat menghantarkan arus dari sini ya maka terjadi sambaran atau pecikan dari tengah ke ground yang melengkung ya di kalau motor anda kok ininya harus dirapetin berarti pengapinya kecil kalau normal agar renggang pun dia tetap nyambat kayak gitu cuman biasanya kalau terlalu renggang motor itu ketika digas lambat turunnya nah terus apa kok kenapa kang bro kok ketika di pecah di tengah kok dia bisa hidup bisa kang bro ketika di pecah di tengah ground itu dia akan langsung nyambar di bagian dalam sini dalam busi sini di tengah-tengah busi sini itu sama juga menghasilkan bunga api cuman berantakan itu bisa menghidupkan motor lah misal busi mati businya terus darurat di pecah keramik tengahnya itu bisa bisa menghidupkan tapi kenapa kalau busi mati kang bro itu kan ada keramiknya busi mati kok dia kok nggak mau hidup nggak mau kang bro karena titik letak pengapian cuman di ujung dikit kalau kita pecah jadi arus itu banyak jadi disini tuh panas makin panas groundnya itu bisa nyamping kesini 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 makanya ditaruh keramik sampai di ujung sini biar arus yang dari sini masuk ke sini itu dia tidak arusnya tidak bertebaran bocor ke bagian samping biar dia terfokus ke arah depan makanya kalau keramiknya dipecah kan biasa busi matikan nggak ada arus yang keluar ke sini yang mati itu cuman ujung elektroda busi kalau dipecah dia bisa hidup karena keluar lagi api yang dari dalam bertebaran lagi yang dari besi ini yang tengah ini ya itu akan bisa hidup kembali walaupun di ujungnya sini udah mati tapi yang di bagian dalam yang tertutupi oleh keramik itu bisa menghantarkan bunga api lagi namun nggak lama juga akan mati lagi Oke saya akan coba cek pengapiannya juga disini pengapiannya itu ada apa enggak wah pengapiannya juga nggak ada kan bro woy nggak ada apinya ini nah ini nggak ada apinya di bagian kabel kuilnya itu tidak mengeluarkan harus ini ya saya dekatkan dengan sini harusnya kemudian nyambar nah ini saya engkau nggak ngeluarkan bunga api ya oke motor ini nggak ada pengapiannya kita bonus fix nggak ada pengapiannya jadi permasalahan bukan hanya di busi yang dipecah tapi memang motor ini nggak mengeluarkan arus terus bagian mana aja yang kita cek sekarang motornya sudah seperti ini kondisinya udah kebuka semua enaknya itu kita ngecek di bagian tengah yaitu di bagian CDI kita cek input CDI dan output CDI itu istilah terminal dari semua pengapian terminalnya disini ngumpulnya disini ada yang masuk ada yang keluar jadi semuanya itu bisa kita cek disini kalau yang masuk kok salah satu nggak ada ya berarti fix inputnya yang nggak ada akan kayak gitu tapi kalau semuanya masuk outputnya nggak ada ya berarti bisa CDI bisa outputnya Oke kita cek dulu ini udah sering dibuka mungkin sampai patah di bagian sininya ya jadi patah Oke kita cek di mana ya kabel merah ada apinya apa enggak ini saya jarang sekali untuk pengapian AC itu mengecek pengapian dengan metode percikan api karena apinya sangat kecil dan hampir nggak kelihatan ini kita coba aja di sini kita coba aja di sini kelihatan apa enggak kok kayak nggak ada langsung nah kayak nggak ada ini nah ya kan nggak ada nah coba saya akan ambil kabel multitester untuk memastikan kabel hitam strip merah atau kabel input dari 10 ini nggak ada apinya kita coba cek karena sebelum masuk ke CDI ini si kabel hitam strip merah ini dia dari 10 kan dia kan dari 10 langsung ke CDI sebenarnya jalurnya itu dari 10 dia langsung ke CDI cuman muter-muter dulu kan dari 10 ada soketnya di sini soket di sini dia naik ke atas dulu kabelnya naik ke atas sampai ke kunci kontak ya masuk kunci kontak keluar lagi balik lagi ke sini tapi di kunci kontak itu nggak ada masalah apa-apa dia cuma jalan-jalan oke saya akan cek pakai multitester dulu ya kayaknya ada kejanggalan di kabel 10 nah ini udah saya siapkan multitester kita cek dulu di skala OHM ataupun di bus ini kalau di bagian bus ini dia nggak nggak jarumnya nggak gerak tapi bunyitit kayak gitu ibaratnya ya kayak apa ya ya kayak kalau kita pakai lampu kebetulan kan multitester ini nggak pakai lampu kalau yang ada lampunya biasanya lampunya menyala berarti nyambung gitu kayak test pen DC coba ini ya coba nah ini bunyitit gitu tapi kedengeran apa enggak di kamera makanya saya sering pakai ini OHM ya entah yang 110 yang saya gunakan X1K ya kapan-kapan lah kita jelasin Oke kita taruh sini dulu multitesternya terus kita cek dulu ya bahwa ini multitester normal kita cek nah sampai ke nol ya jarumnya lihat itu jarumnya nah sampai ke ujung nol Oke kita cek di bagian 10 tadi kalau nggak nyambung berarti kabel putus kalau masih nyambung berarti pengapiannya lemah atau apa karena nggak ada apinya tadi kita cek ini saya sambungin ke kabel hitam strip merah di Sepul ya kelihatan apa enggak pokoknya kabel hitam strip merah ya yang dari Sepul hitam strip merah terus yang satu kita ground kan nah ini enggak nyambung enggak nyambungan di tester berarti ada masalah di bagian jalur Sepul nah kalau kayak gini kita tinggal ngurus jalur jalur input Sepulnya input ke CDI dari Sepul ini coba ya yang hijau-hijau ini masa kita coba pakai tester ini nah nyambung ya di tester nyambung terus pulsernya kita kita coba biru strip kuning sekalian kita coba nah nyambung ya terus kuil hitam strip kuning kita coba cek nah nyambung nyambung semua ya hitam strip putih hitam strip putih ke kontak ini harus nggak nyambung kalau kontak on kalau kontak over nyambung nah ini nggak nyambung berarti betul hanya satu yang nggak nyambung hitam strip putih yang seharusnya nggak nyambung tapi ini hitam strip merah yang dari Sepul sepul harusnya kan nyambung entah itu hambatannya berapa harus nyambung kalau misal lemah dia nyambung cuma nyambungnya itu ada hambatannya Nah kalau ini nggak nyambung sama sekali berarti kemungkinan jalurnya ada yang putus kita cek di soket Sepul itu gini kan bro dari Sepul itu ke sini nah ke sini ke soket ini nah ini ada dari Sepul kabel putih kuning ya yang soket ini terus sebelahnya ini ada hitam strip merah saya cabutin ya biar paham colokannya nah dua kabel kabel ini dua soket ini ini dari Sepul yang satu memang ini dibedakan yang satu yang di soket ini itu untuk yang putih pengisian kuning lampu dan yang biru strip kuning ini untuk pulser sedangkan yang hitam strip merah yang disendirikan ini pakai pengapian kita cek di sini kan bro kalau hitam strip merah ini kok nggak nyambung tetap nggak nyambung berarti kemungkinan besar sepulnya mati atau putus tapi kalau disini nyambung berarti jalur dari Sepul ke soket ini nyambung berarti kemungkinan besar jalur dari hitam strip merah di sini yang masuk ke kontak terus keluar lagi ke sini itu terputus Oke kita coba tam strip merah ini langsung dari Sepul groundnya Sepul udah ditempel ke bodi jadi kita langsung bisa ground kan ke bodi ini multitester yang satunya yang plus taruh di Sepul yang main taruh ke bodi nah ini nggak nyambung sama sekali yang bro Iya lihat nih ya kelihatan nah ini lihat ya Nah ini yang satu saya tempelin ke ground enggak nyambung ya padahal normalnya kan kayak gini harus nyambung ya harus nyambung kayak gini ini nggak nyambung sama sekali jadi kemungkinan besar untuk motor ini Sepulnya mati tapi sebelum memastikan bahwa Sepulnya mati kita buka dulu bagian dalam terkadang Sepul itu nggak mati hanya saja misal solderannya putus ataupun kabel Sepul itu gesekan dengan magnet ya misal pernah dibongkar orang atau ganti waktu ganti Sepul atau apa kan dia masangnya kurang rapi jadi dia bergesekan bergesekan ke magnet itu bisa juga saya akan buka ya kang bro nah ini sepulnya sepulnya sekawak ya kelihatan kayak sepul lama udah berdebu udah lama atau baru dipasang ya kita nggak tahu karena gini gini kang bro kalau saya lihat ya ini kan kayak ada basa oli tapi kode sepul kok kering gitu loh ini perlu dengan tanda tanya Oke kita lepas aja dulu sepulnya kalau nanti memang nggak ada tanda-tanda kehidupan berarti kemungkinan besar memang sepulnya mati betul ini kita udah berikan ob ah nama Oke bahan abu kemudianoni giveaway Oke, ini spoolnya Masalah kayak gini itu bisa Sepulnya Untuk kalau sepul pengapian itu yang ini Yang biasa kalau pengapian AC itu Dibungkus sendiri kayak gini Karena lilitannya berbeda dengan yang lain Kalau Nanti kan disini kan ada Solderan yang untuk ini ya Untuk kabel Ini loh, hitam Strip merah ini Ya hitam strip merah ini kan masuk ke sini Masuk kemana tadi Nah masuk ke sini Ini kan dari soket sini ya Masuk ke sini Ini muter-muter-muter-muter ke sini Sampai ke sini Nah, nanti kalau ini Dengan bodi Ini dengan bodi kok gak nyambung Berarti ya Putus spoolnya Tapi kok nyambung Misalnya nyambung Berarti kabel yang Ini yang rusak Oke Ini mau tes terik Ini kita Tempelin Yang plus ke Soket atau solderan Hitam strip merah Ini saya tempelin Yang satu main Saya kita tempelin ke bodi Nah Lihat jarum disana itu Dia gak ada pergerakan Nah, itu lihat jarumnya ya Oh, gak ada pergerakan Berarti fix spoolnya Bongkok ya Kampung spoolnya Mati Atau ini Perlu disiarkan Kemusola ini Is dead Is dead Mati Sepul Wispik Sepul mati Kita ganti Sepulnya ya Tapi udah maghrib Pisau aja lah Kita lanjut Ganti Sepulnya 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 modern Sepulnya 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 selamat menikmati oke kang bro ini spoolnya sudah saya pasang ini yang baru kelihatan mulus ya ini bukan original ini mereknya huho 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 ini bukan yang terbaik huho ini bukan yang terbaik tapi ya lumayan kalau gak ada yang ori pakai ini ya lumayan kalau si pengalaman saya kualitas tembaganya merek ini itu lumayan tapi lilitanya itu sedikit jadi hambatannya itu kecil hambatannya kecil cuman kualitas tembaganya itu banyak kalau yang merek-merek yang lain itu ada yang tembaganya kurang bagus tapi hambatannya tinggi ya kurang lebih lah namanya pabrik ya bikinannya kan beda-beda ya tergantung target mereka itu bagaimana yang merek kemarin itu loh apa itu yang saya pasang itu itu lumayan komaci atau apa ah lupa aku pokoknya semereku lah itu bagus hambatannya bagus sepunya bagus nah ini yang original original itu memang kayak gini semrawut kelihatannya kayak ngawur ini buat yang sering memandang dengan sering memandang secara fisik ya kayak gini yang mulus kayak gini yang mulus itu belum tentu yang terbaik bisa aja yang terbaik itu yang luarnya kelihatan jelek weseh kan ke jomblo-jomblo jangan mandang fisik kadang yang fisiknya kayak gini itu malah yang yang umurnya panjang setia sampai yang fisiknya jelek yang mulus-mulus kayak gini dia cepat rusak cepat pergi mbo naksin rusak awak mbo ha 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 baju lidem itu weseh akan pasang nanti kita lihat hasilnya kita cek dulu ya secara pakai OHM nyambung apa enggak karena yang yang kemarin itu yang itu yang lama itu kan enggak nyambung kita coba yang ini negatif disini eh positif di hitam hitam strip merah terus negatifnya ke ground ke body nah lihat itu ya jarumnya bergerak langsung ke nol nah ya kan kalau mau cek hambatan disini kasih tahu hambatannya hu hu itu berapa kalau pengen tahu ini saya kalikan 10 aja ya biar agak detail nanti hitungannya nah ini ya di X10 nah hu hu itu berapa hambatannya kecil kayaknya kangku 200an atau berapa kayaknya sih seingat saya tapi kualitas tembaganya lumayan merek ini nah ini di 400 lumayan ini di 400 ini saya gunakan yang supra yang supra fit enggak ada langsung kita pasang aja oke dong bro ini udah kita pasang ya sepulnya karena tadi kan pakai sepul supra jadi kabelnya kan kurang panjang enggak bisa sampai sini sedangkan soketnya disini jadi kita pakai soket yang lama ini saya potong terus saya sambung nah ini saya sambung disini nanti tinggal kita tutup pakai isolasi biar kuat sambungannya enggak gampang lepas oke itu sudah saya isolasi sebenarnya tapi isolasi bakar ya terus kita cek pengapiannya ada apinya apa enggak nah iya lihat ya disini dimana ya disinilah ya karena kabelnya ini kan ada sambungan takutnya keluarnya lewat sini keluarin lewat sini aja lah gini ya nanti saya akan engkol ada apinya nyamper atau tidak ya bisa dilihat oke kontaknya belum saya kontak nah apinya besar ya nah kelihatan ya apinya besar oke sip terus kita pasang businya karena busi yang lama kan dipecah ini saya ganti busi yang baru ini motor kan enggak ada tutup businya saya pakai busi yang murah buku yama dengan yang ada kayak gininya ya nanti bisa dicepit oh enggak ada tutupnya kalau ada tutupnya ya enggak usah kayak gini ini enggak bagus ini kayak gini oke kita kencengin dulu businya untuk bagian ini memang tidak saya skip biar enggak ada rekayasan nanti dikira salah settingan masih ada yang kayak gitu dikira ini film drama atau apa settingan settingan segala kok lucuman macam tutorial settingan oke ini kita jepit pakai derat tadi yang ada ditutup businya pakai busi murah motornya ngasap ya si tong-hitung busi ini bonus lah enggak usah membayar enggak popo penting bayar sepulai kalau opanya masang oke gini kan bisa menjepit kan bro keuntungan busi-busi murah yang ada kepalanya itu kayak gini buat motor yang enggak ada tutupnya itu lumayan berguna oke saya engkau ya kontak sudah saya on kita nyalakan motornya langsung gering wah nasep nah yang kelun-kelun nasep masuk ini kayaknya oke oke motor udah hidup nah dari suaranya motor ini sudah bunyi rantai ketongnya motornya juga ngasap sebenarnya masih perlu apa ya dibelailah motor ini perlu belayan mungkin lama enggak dibelai jadi ini ngambek dia perlu dibelai diperbaiki di bagian itu yang ngasep sama ketongnya oke sekarang tugas saya hanya untuk menghidupi dan saya juga sudah tanya sama orangnya barusan mengenai penggantian sepul dengan harga yang murah-murah aja sudah kita ganti motornya sudah hidup setar langsung gereng ya enggak usah digas-gas enggak usah digas-gas ini enggak saya setting atau apa sudah settingan dari sononya selagi hidup aman oke kita geber juga aman suaranya kemeracak itu dulu semoga videonya bisa bermanfaat ya buat yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa di-like ya kak bro biar makin semangat lah enggak gelom subscribe di-like aku seneng enggak gelom subscribe ya alhamdulillah biar saling kenal aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jablay jablay